Intro Dua orang anak ditemukan meninggal dunia di kolam ikan di lingkungan Ponpes Al-Falah, Desa Rejo Agung, Kecamatan Serono Anak-anak yang ditemukan meninggal dunia di kolam ikan itu Berinisial MK 5 tahun, MN 6 tahun, Warga Dusun Sumber Agung, Desa Rejo Agung Kapol Seks Rono AKP Ahmad Junaidi mengatakan setelah mendapat informasi dari Kepala Desa Rejo Agung pihaknya langsung bergerak ke lokasi Kejadian tersebut diketahui sekitar jam 10.00 WIB Saat itu, Muhammad Hamam, 22 tahun, pergi ke belakang lingkungan Ponpes Al-Falah untuk membuang sampah Saat itu, Muhammad Hamam mengetahui korban sudah dalam keadaan meninggal dunia Saksi kemudian langsung menuju ke rumah orang tua korban yang berjarak lebih kurang 30 meter dari TKP Selanjutnya, orang tua MK menuju lokasi untuk melakukan evakuasi bersama Muhammad Hamam Tak lama kemudian, datang orang tua MN dan melakukan evakuasi anaknya yang masih di dasar kolam MK dan MN yang ditemukan meninggal di kolam ikan di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah merupakan siswa Khotija 88 Kolam ikan yang di lingkungan Pondok Pesantren Al-Falah tempat keduanya ditemukan meninggal dunia ternyata memiliki kedalaman 1,3 meter Pihak keluarga menerima kejadian tersebut dan membawa para korban ke rumah masing-masing untuk dilakukan pemakaman Mereka juga menolak untuk dilakukan autopsi Tim Liputan, Penyuwangi Hits melaporkan